Intro Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi polomik antara manajemen Maung Bandung dengan David Desilpa David Desilpa yang sebelumnya memutuskan untuk mongkok kerja dengan absen latihan selama satu pekan Karena masalah keuangan dengan manajemen Persib Bandung Bojan Hodak menilai sudah ada titik terang mengenai perselisian tersebut Dan diharapkan sang pemain segera kembali Sempat dikabarkan David Desilpa demam dan absen dalam beberapa sesi latihan Dia juga tidak turun beragak di lagak kontra pekan 30 lawan Bayangkara Epsi Diketahui ketidakhadiran striker Brazil tersebut karena DP yang belum dibayar oleh pihak klub Maung Bandung Walau begitu ketahumu muktar DP sudah dibayar Dan saat ini akan mau diadakan pertemuan antara pemain dan pihak manajemen Agar David Desilpa bisa kembali membela Persib Bandung Apalagi saat ini Persib Bandung sangat membutuhkan striker Brazil Tersebut karena tim pangeran biru masih berjuang untuk lolos ke babak champion series Apalagi penyerang Persib Bandung Kiro Alpes juga terlihat cederat Tentunya pemain Persib seperti Rejal Dianusa berharap Agar sang striker David Desilpa kembali Di sisi lain David Desilpa melalui Instagram pribadi miliknya mengungkapkan rasa kekecewaannya Untuk semua orang yang mengirim saya dan pesan mengatakan omong kosong kepada saya dan keluarga Saya harap kamu punya keinginan yang sama untuk meminta maaf kepada aku Ucap David Desilpa Semoga saja permasalahan David Desilpa dan pihak manajemen cepat terselesaikan Terima kasih telah menonton